Sebelumnya KPK menegaskan Harun Masiku tidak diada di Indonesia dan kabur ke luar negeri lewat jalur tikus. KPK juga telah mengendus keberadaannya di sejumlah wilayah dan melakukan pengejaran. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengetahui keberadaan tersangka Harun Masiku, mantan calon legislatif dari PDI Perjuangan, tengah berada di luar negeri. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kombes Asep Guntur, beberapa waktu lalu. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan sejumlah agensi di negara setempat agar bisa melakukan penangkapan. Kendati demikian, Asep Guntur enggan menjelaskan lebih lanjut di negara mana Harun Masiku bersembunyi. KPK juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pihak imigrasi. Harun Masiku terakhir kan di mana? Di sekolah. Pondisi? Berita Ika. Mana buah bukan. Singapura? Di luar negeri, jadi kita juga masih koordinasi dengan beberapa agensi dari negara. Berarti nanti bakal kerjasama dengan imigrasi? Oh tentu, kalau itu kan menjadi bagian diri. Berarti sekarang masih di luar negeri? Informasi yang kita terima. Ganti nama apa infonya? Wah, itu belum ada informasi. Sebelumnya Harun terjerat kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI PDI Perjuangan periode 2019-2024. Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazaruddin Kiemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Wahyu Setiawan sendiri telah difonis 7 tahun penjara. Sementara itu, ada pula kader PDI Perjuangan Agustiani Teofri Delina yang juga difonis 4 tahun penjara lantaran ikut menerima suap 600 juta rupiah dari Harun Masiku bersama dengan Wahyu Setiawan. Sejak Harun lolos dari OTT pada Januari 2020 silam, seluruh upaya pengejaran ditempuh KPK. Bahkan pada 30 Juli 2021, Harun masuk ke dalam daftar Red Notice Polis Internasional atau Interpol. Kali ini KPK mengklaim pihaknya tengah bekerjasama dengan otoritas di negara tanpa harun Masiku berada untuk segera melakukan penangkapan dan menyeret ke tanah air.